Seperti kata Victor Hugo itu kan bilang, musik mengungkapkan apa yang tidak bisa dikatakan Tinggal saya balik aja, kata-kata menjelaskan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh musik Terima kasih telah menonton! 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 paduan suara misalnya Hai itu dalam konteks jasa gitu ya punya rekaman ada yang jasa dan ada memang pengen kita ayo belajar sama-sama gimana sih cara merekam yang bagus Oke itu yang ini ya music-nya dua teman itu juga dari isi yang bikin music today ya ada mas Gartot Sulistrianto sama Tony Mariana Oke dua-duanya musikologi juga lebih semua nah ini sekarang saya tanya jadi memang kalau menurut Mas Eri apresiasi kita terhadap musik itu seperti apa sih sebenarnya di masyarakat kita gitu menurut Mas Ari gimana ya karena gelombang besarnya musik itu kan didengarkan sama dimainkan termasuk itu kemudian industri menjadi poros yang dominan sekalian di Indonesia ini kan sehingga mau nggak mau perhatian orang juga ke sana musik sebagai produk yang dikonsumsi dinikmati sambil layih-layih sambil memasak senelain lain di mobil dan sebagainya tapi di sisi lainnya ada ada informasi yang sebetulnya yang terbentang luas dibalik dibalik musik itu Nah itu yang sebenarnya ingin disampaikan Nah itu seperti kata Victor Hugo itu kan bilang musik mengungkapkan apa yang tidak bisa dikatakan tinggal saya balik aja kata-kata menjelaskan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh musik saya kira kita perlu berbahasa juga untuk mendeskripsikan musik yang entah itu tulisan entah itu melalui tulisan untuk dialog untuk nah disitulah salah satu metode atau cara untuk kita mengapresiasi musik gitu jadi enggak sebatas bagus atau jelek enggak sebatas enak atau enggak lebih akan lebih itu lalu jadi muncul beberapa buku seperti ini ya ya ini kayak ini juga menerbitkan kumpulan tulisannya salah satunya selamat abdul syukur terus sampai juga banyak sekali nulis tentang buku musik Nah itu saya ingin tanya apresiasinya terhadap itu loh Nah sekarang ini kan ini kan mengajak orang mengapresiasi musik ya memahami musik bukan sekedar mendengarkan bukan sekedar memainkan nah ini ini apresiasinya gimana ya kalau secara singkat sih sedikit banget ya enggak masif banget ya jadi sedang-sedang aja kalau kita kuantitatifkan gitu ya ya kisaran satu judul itu bisa 500-1000 terseraplah oleh pasar ya seperti ini ya sekarang penjualannya online begitu ya online Oh ya memang fisik sudah jarang banget kita enggak jualannya ya tapi lumayan tinggi loh Mas itu artinya 500-1000 itu lumayan ini di sampai ke luar Jogja juga pasti beberapa kampus seni itu lengganan gitu misalnya mereka kolek pengen koleksi untuk perpustakaan kampus seni di Indonesia kan banyak jumlahnya 30-an lebih ya kampus-kampus seni yang ada yang jurusan musiknya yang jurusan musiknya ada tapi ini kan apresiasi ya dalam arti apresiasi melalui diantaranya ya Anda menjelaskan melalui tulisan melalui buku gitu nah sebenarnya problemnya kan berarti ada juga sih rating ya menuliskan pasti ya saya menduga ini saya menduga sebagaimana disiplin yang lain banyak mereka paham mungkin disiplinnya ilmunya tapi kesulitan untuk mengungkapkan melalui tulisan kira-kira begitu kira-kira bagaimana di dunia musikologi itu juga iya 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 itu salah satu apa ya problematika tersendiri sih karena misalnya saya pemusik itu sebenarnya kalau mau jujur gitu ya memang lebih enak main ya lebih enak ditepuk tangan di orang secara langsung gitu ya menghibur orang itu enak banget kalau orang merasa terhibur dengan permainan kita itu enak apa nah kalau nulis ini butuh fokus dan konsentrasi khusus untuk menjalani disiplin ini Pak Salim pasti sangat paham soal itu gitu ya nah terlebih lagi di kalangan teman-teman pemusik gitu ini belum menjadi habit ya belum jadi kebiasaan dominan tidak belum ada tapi enggak banyak gitu mereka kemungkinan punya ide banyak tapi ketika mengungkapkan kendala utamanya pasti kalau saya menduga itu soal teknik jelas ya soal teknik dan mungkin wawasan ya referensi bacaannya gitu nah eh dulu kan di tradisi majalah kita atau koran kita kan ada yang namanya resensi pertunjukan ya termasuk musik ya termasuk musik gitu dan itu gimana ya sekarang keadaannya dengan situasi koran yang koran yang sudah ini ya tidak lagi sekuat dulu gitu itu yang menggantikan sekarang apa itu visual sekarang dominasinya lebih dominan enggak tapi tradisi 5 resensi itu kan biasanya dilakukan oleh wartawan ya 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 atau kadang-kadang juga para pemusik ya kayak selamat bersyukur betul betul siapa lagi sukacana 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 senior 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 itu itu gimana ya sekarang situasinya itu sekarang nyaris kalau kita katakan punah ya nyaris punah sebenarnya review-review pertunjukan karena mungkin dianggap kurang mempunyai posisi apa ya posisi kita misalnya kita lebih serius posisi wacana nilai tawarnya itu karena orang pasti lebih memilih nonton video kan dengerin orang ngulas ya ya kan daripada membaca teks melalui entah itu internet atau bentuk fisik ini serius ya jadinya ya dalam arti dibanding dulu merosot review-review apalagi kalau menurut saya kalau kita mereview pertunjukan musik itu tulisan kita setidaknya karena lebih bagus ya lebih terasa artinya bisa mengimbangi atau bahkan memberikan suatu impresi yang berbeda dengan ketika kita nonton pertunjukannya kalau kita cuman menceritakan 5W1H gitu kan ya buat apa satu ulasan pertunjukan musik itu seringkali tantangannya adalah tinggal nulis konser itu kan gimana mengunculkan informasi yang orang tidak tahu pas dia nonton konsernya langsung ya tapi paling sulit juga mungkin karena dari aspek musikologinya itu itu memang kalau sekedar misalnya saya ya saya kan mantan wartawan seni ya bisa aja menulis panggung dia begini tapi ketika masuk musikologinya saya betul-betul ini mungkin banyak juga teman-teman teman-teman penulis punya problem disitu sementara teman-teman yang paham dari aspek musikologi mungkin tidak ingin menulis atau tidak punya kemampuan teknis menulis gitu ya sebanyak apapun mereka membaca saya pikir kalau enggak praktek nulisnya ya akan menggumpal terus ya di pikiran data ekspresinya ya akan bukan sulit kalau dibandingkan misalnya dengan karya seni yang lain lah ya seni rupa apalagi sastra gitu eh lalu apalagi ya seni itu kira-kira yang review ke musik nih jauh lebih sedikit ya jauh menurut benar gak Mas Har itu pendugaan saya iya betul-betul ya kalau sastra ya karena literer karena artinya karena terpilai sih memang kebudayaan seperti itu seni rupa kan juga artinya banyak orang yang menulis tapi musik ini kan tapi kan produk musik tuh berjalan terus sangat deras kan sekarang sangat riuh 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 banget kan karena ya gelombangan modalnya itu gelombang bisa menyusup kemana-mana Iya sekarang karena orang lewat YouTube ya siang ratus ribu sampai sekian juta ditontonkan ya Nah dalam konteks itu gimana ya yang yang musik-musik yang tidak berorientasi komersil itu gimana ya Tuhan ya mereka mereka akan atau pelaku-pelakunya atau produk kreatifnya saya pak saya pikir ya tetap hidup ya hidup dengan dengan pendukungnya dengan masyarakat penggemarnya gitu ya dengan society-nya sendiri gitu dan Hai yang menarik kan kita tiapis itu di khususnya kita berusaha juga mengekspos yang itu yang 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 pinggiran yang indi-indi yang jarang kelihatan potensi mereka itu luar biasa di dalam musik etnik di dalam gambelan gitu itu luar biasa dan saya kira masyarakat Indonesia juga harus fire dengan kondisi fakta musik yang plural banget dan cuman industri yang iya nah itu yang pengen kita angkat pelan-pelan landa kita juga enggak berharap harus langsung viral gitu enggak sih kalau apa itu sulit ya sulit apa di tengah mainstream industri yang sudah kebentuk lama ini kan di Indonesia itu ya 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 Nah tadi kata kuncinya juga plural ya ya gitu plural sangat plural tuh dalam pengertian setara atau ada yang dominan beragam beragam ya beragamnya segera itu sih sangat beragam tapi kan yang tetap ya dominan yang tetap yang ini ya yang pop industri ya gitu nah sebenarnya ada enggak sih lembaga atau at musik today melakukan semacam tadi dokumentasi ya setiap produk yang muncul tuh selalu istilahnya bisa didokumentasi ini ini kan kayak semacam overproduk ada yang sempat tidak terdeteksi gitu ya gimana itu ya ini situasinya itu artinya untuk Iya karena dokumentasi itu tidak ada ya jadi ada banyak pemusik nih dimana-mana bikin rekaman ini bikin rekaman itu gitu tapi karena memang mungkin juga apa kayak film ya atau kayak punya puisi itu banyak sekali orang nulis puisi itu jadi kadang-kadang ada yang enggak dapat perhatian padahal sebenarnya potensial padahal bagus gitu gimana yaitu kalau misi kita di habis itu dia mengikmah memperkenalkan pertama itu memperkenalkan potensi ini dan membantu atau kita sharing-sharing dengan mereka supaya gimana sih caranya ini bisa terjangkau oleh oleh pabrik yang lebih luas lagi gitu misalnya mereka pengen bikin pertunjukan tapi kesulitan manajerialnya kita juga bantu ke sana Oh ada manajer ada ada kelola istilah tata kelola pertunjukan ya terus kita nge-set segala macam mulai merancang program sampai urusan teknisnya sound systemnya gimana seringkali juga teman-teman pengusik itu kan keahliannya bagus tapi kemungkinan enggak punya pengetahuan atau keterampilan yang cukup untuk itu ya ak musik today itu dari segi namanya memang ke arah kontemporer ya awalnya karena semangatnya today kan adanya yang mutakhir selalu mutakhir betul juga bikin pelatihan-pelatihan ya ya Nah kalau pelatihan menulisnya ada enggak buat para agresi gitu ada juga tapi juga enggak banyak juga peminatnya Oh gitu ya emang-emangnya sebenarnya ya enggak terlalu banyak sih ya ada tidak terlalu ya puluhan lah paling banyak banyak ya di dalam konteks seni memang ini ya menurut ini saya yang mungkin kurang ya kalau luar negeri banyak sekali tulisan tentang band-band tentang kehidupan mereka sampai bagaimana proses kreatif mereka di kita mungkin sangat sedikit ya 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 ada cuman memang tidak banyak seperti tadi tapi yang itu nama saya sendiri sebenarnya perhatiannya lebih banyak kemana ya eh apa-apa di dalam hal menulis musik itu aku sih enggak terlalu mempunyai spesifikasi gitu pasal jadi lebih mengalir kira-kira kalau makanya saya kadang-kadang mulai soal obrolan biasa gitu ya ya tak jadikan topik misalnya tentang perdebatan musik roncong antara yang pakem sama yang modern nah itu kan jadi satu cerita unik kan gitu ya terus apa namanya bahas soal pengetahuan-pengetahuan di dalam musik yang berhubungan dengan berbagai bidang paling sering sih memang kalau kita letakkan dalam konteks wacana sosial musik dan sosial itu yang paling banyak saya sentuhlah nah ini ada yang udah ada satu buku yang yang menarik ya yang mau mungkin ini ya Bagaimana trauma bunyi itu loh Nah itu karena kita itu banyak sekali bunyi yang nggak jelas dan mungkin itu yang bikin kita stress juga bising gitu ya suara-suara orang jualan ini jualan itu pada dasarnya teror kan sebenarnya itu apalagi kalau kita kepengen tapi sebenarnya nggak bisa kan beli yang nggak bisa karena nggak punya uang nggak bisa karena tidak sehat misalnya atau apa gitu Nah itu juga menarik itu apa soal trauma bunyi itu itu sebenarnya gimana sih manajemen bunyi di masyarakat kita itu dalam konteks kaitan dengan politik ya seperti tak bilang tadi bahwa kalau kabut bunyi ini kan gelombang yang bisa dengan cepat sekali diterima manusia artinya tidak ada batasan-batasan ruang ya kalau kita melihat baliho apa kan visual gitu kan sangat terikat oleh ruang-ruangnya dimana kita kalau tidak pengen melihat kita bisa menghindari itu kalau bunyi kan kita jalan gitu aja ke jalan raya gitu sudah ketemu macam-macam kita nggak punya kontrol kan iya secara secara sederhana kan buku ini khususnya trauma bunyi itu melihat satu fakta itu kemudian saya pengen saya pengen memberikan apa ya opini gitu bahwa tidak semua bunyi itu perlu untuk kita oke menarik sekali ini tidak semua bunyi perlu untuk sama seperti makanan sama seperti visual nggak semua perlu kita tapi kan kalau bunyi susah banget kita menghindari ya susah banget makannya harus ada controlling tersendiri nah itu gimana nah itu memang perlu informasi ya saya kira apa teman-teman atau siapapun ada batas-batas tertentu dan risetnya sudah banyak sekali misalnya kita kita ngomong dalam batas wajar begini sekitar 60 desibel 70 desibel ini sangat sehat untuk telinga tapi ketika kita dibuat di jalan raya besar pinggir jalan besar ring wang 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 gitu 15 menit pusing kepala kita ya Hai gitu belum lagi suara sirinnya mungkin yang secara tidak sengaja itu maksudnya mungkin bukan mengganggu memang maksudnya tidak mengganggu ya gitu tapi kita terserang secara refleks secara langsung gitu terserang dan kalau itu dalam durasi yang panjang itu bisa berbahaya bagi sana nonton konser misalnya di panggung gede pandemi ini kan lagi sepi ya panggung ya sebelum-sebelumnya kita nonton konser di panggung gede sudah tempatnya kecil sound sistemnya gede buanget tapi orang kok betah di situ ini bisa jadi sudah tuli juga dalam pengertian dalam pengertian sebenarnya karena mereka betah di situasi mendengar keras banget Hai tapi musik cadas kan begitu tuh makanya itu hahaha iya 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 karena saking mereka menikmati dalam kondisi itu kan ya kemungkinan mereka merang menganggap itu biasa-biasa saja tapi bagi saya ada permasalahan tersendiri gitu nah ini kan eh Anda punya semacam seri ya short music service ini yang dua ini yang pertama yang ini yang paling pertama yang ini tapi kami diambil dari SMS kan ya short apa short music service ya short message service gitu sekarang kan jaman WA jaman ini gimana ini kok masih pakai nah itu kan pertama kali waktu SMA 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 itu 2008 jadi tetap dipertahankan lah kan menjadi serial dokumentasi pemikiran gitulah Oke sudah seri kelima sekarang lagi proses ke-6 saya ingin tanya dengan keberagaman ya ini kan kita Indonesia sangat beragam gitu dan mestinya kan musiknya juga beragam ya sudah gimana Masari itu hubungan musik dan keberagaman itu artinya kalau secara maka faktanya sudah dari zaman dulu keberagaman budaya musik itu sejak maluk sejak Portugis ke Malaka Hai merembet kesin ke Batavia dan sebagainya sampai ada persilangan bermacam-macam kan tumbuh tradisi yang tidak pada akhirnya bermacam-macam juga misalnya ketik kawasan timur kita mengenal banyak orang pandai bernyanyi misalnya terus selalu di tradisi Kalimantan instrumen dawe itu tersebar secara luar biasa ada panting ada sampai dan seterusnya itu mondi Jawa tradisi moco patan tradisi orang main gamelan untuk berbagai macam keperluan baik untuk tari untuk wayang untuk upacara kraton belum lagi di tempat-tempat lainnya yang menarik ya kalau dimusikkan silang persilangan itu terjadi ya sangat terjadi tapi di visual kan tidak bisa ya mungkin bukan tidak bisa lebih sulit karena visual bisa dilihat langsung nah di teman-teman di Islam itu Mas eri itu yang musik-musik pop Islam itu banyak sekali juga meminjam lagu barat plek dan mengganti sairnya ini kan menarik sekali ya itu seperti itu gitu ya apalagi kalau alat musik jelas lah ya ini kan banyak kita dengan pada dasar musik barat kan yang sairnya berbahasa Indonesia atau sairnya mungkin kita anggap religius tapi secara musikologi kan barat sebenarnya nah tapi ini mungkin hal yang banyak enggak kita pahami juga ya termasuk lagu-lagu wajib kita semuanya nyaris barat nah itu yang menarik kan artinya anak muda kan senang musik ya pasti ya mungkin tapi mereka mungkin tidak tahu persilangan-persilangan ini ya Nah ya kalau kita Hai memelihat fakta musiklah di Indonesia beragam dengan banyak persilangan dan hibrida ya tidak apa seperti kroncong itu kan kita bisa melihat banyak budaya hanya di dalam musik kroncong ada portugisnya ada hawayannya gitu yaitu itu yang pentingnya apresiasi ya apresiasi seperti itu penting dari musikologinya gitu ya sebenarnya lembaga kayaat musik today tuh banyak enggak ya di Indonesia yang kayak yang ini tidak terlalu banyak sih tidak terlalu banyak di Jogja ada juga laras namanya kajian lembaga kajian musik dan sosial ada di beberapa tempat sih lebih banyak ya mungkin perkumpulan-perkumpulan kecil gitu mereka sama-sama seneng mengkaji musik seneng belajar musik dari sisi pengetahuan gitu nah dalam kasus pasir ini yang mengakses atau yang mengkonsumsi ini ada enggak orang yang baik cukup pesan ke orang yang di luar musik dalam arti tidak sekolah musik dan bukan pemusik misalnya 50-50 ya cukup dia besar ya jadi pasar yang paling gede itu akademisi dan komunitas musik selebihnya adalah pemusik biasa mereka hobi-hobies hatinya banyak juga yang minat untuk membicara untuk memahami musik ya atau melihat musik secara apa intelek ya secara ini musik sebagai produk ilmu pengetahuan musik sebagai produk pengetahuan tidak hanya musik sebagai produk kreatif atau praktis gitu oke teman-teman sekalian nih kalau mau dapat buku Mas Ari saya kira dijual terus ya ini ya di mana mendapatkannya Mas ini Mas ini kalau mau misalnya ada ini banyak sekali ini disini yang dibawa empat tapi sudah berapa ya masih nulis bukunya kalau saya sendiri ada belasan kita sebelah-sebelah 11 ini ya itu sudah nerbitin dan membantu penerbitan kira-kira empat puluhan judul empat puluhan judul dan sebelas diantaranya Mas Ari sendiri dasar sekali ya silahkan loh teman-teman kalau mau mendapatkan tentang musik ini saya kira eri ini ke sekali lagi pemusik sekaligus penulis musik yang sangat baik gitu oke ini ke mungkin di apa menarik sekali saya berharap sekali banyak sekali orang yang juga makin banyak orang yang seperti Sampean ini yang mau menulis tentang musik betul-betul dari aspek musikologinya tadi itu loh yang itu kan kita tahu agak kurang ya ya itu oke mungkin kita bisa tutup lagi dengan lagu apa ya Mas ya cocok ya lagu apa ya nama saya ini ya kita nyanyi apa ya yang paling populer ajalah kemesrakan ajalah oke waduh itu kan langsung luar kepala ya oke oke silahkan silahkan apa silahkan aku terima kasih dululah sama Pak Salim oke diundang ini suatu kebermatan untuk saya karena saya sedikit banyak berguru melalui tulisan-tulisan beliau Pak Salim saya anggap apa ya salah satu sosok yang dalam tanda kutip juga mempengaruhi produktivitas saya karena saya misalnya saya browsing Facebook apa ya ada tulisan Pak Salim ikut baca tapi saya enggak bilang beliau makasih juga Pak Erie ya ya ini TTM saya yang sulit dalam arti karena saya tidak memiliki apa referensi yang kuat gitu terhadap musik itu gitu juga mungkin karena saya juga merasa kekurangan penulis ya di Indonesia ya seperti kita misalnya nulis elektronika gitu kan susah mengenal elemen apa apa namanya komponen-komponen kita nggak tahu itu nah zaman saya wartawan dulu kalau pas dapat tugas itu saya berjuang keras itu nama alatnya apa bayangin seorang wartawan kan harus begitu gitu kan ini kan harusnya sudah beyond kan harusnya dia udah tahu bukan hanya alat nama bagaimana dia memainkan pada level apa kemampuan orang itu memainkan ini soal sensitivitas nggak mungkin belajar ini yang lain-lain bisa yang visual itu sedikit banyak masih oke lah kenal warna kenal garis artinya ya tentu saja tidak akan level yang yang orang sekolah tapi jauh lebih lebih sedikit mudah maksudnya dibanding menulis musik ya ya gitu ya wah oke oke ya ambil kita silahkan ino pasto apa pak salim oh ya apa saya akan merodak orde baru oke saya tak kasih intro dulu aja ya suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak Selamat di lautan yang kian menepi Burung camar Terbang bermain di terunya air Suara alam ini Hangatkan jiwa kita Sementara Sinar surya perlahan mulai tenggelam Suara kitanku Mengalumkan melodi tentang cinta Ada hati Membara erat bersatu Ketak seluruh jiwa Tercurah saat itu Kemesraan ini Janganlah cepat terlalu Terlalu Kemesraan ini Ingin ku kenang selalu Hatiku damai Jiwaku tentram Di sampingmu Hatiku damai Jiwaku tentram Bersamamu Oke teman-teman sekalian Terima kasih sekali ya Ini satu perjumpaan dengan teman lama Iri Setiawan Dalam TTM yang ke-23 Dan sampai ketemu lagi nanti di TTM yang ke-24 Sekali lagi terima kasih mas Eri Sama-sama Pak Salim Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton